Kepada seluruh masyarakat tinggi, ayo datang ke TPS pada tanggal 27 November, gunakan hak pilih, bawa si pemberitahuan yang sudah sampai, kemudian bawa juga KTP. Kalau nanti sampai di lokasi TPS, ketinggalan KTP-nya, petugas kami akan nyuruh pulang ambil KTP-nya. Karena KTP-nya itu penting, harus diselesaikan dengan si pemberitahuan. Jadi gunakan hak pilih, pilih ketiga pasangan calon kita, baik nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, sesuai dengan Haji Nurani. Begitu juga dengan gubernur ya Pak ya? Iya, begitu juga dengan gubernur nomor urut 1 dan nomor urut 2, hadir gunakan hak pilihnya. Coblos sesuai yang kita inginkan. Terima kasih. Ya, halo warga masyarakat Tebing Tinggi, dan saat ini kita sudah bersama dengan ketua KPU Kota Tebing Tinggi, Bapak Emil Sofian. Ya, kita yakin juga sibuk ya Pak ya, untuk bisa melaksanakan pemilu, tempatnya pemilu kardial Kota Tebing Tinggi tahun 2024 ini, tinggal 5 hari lagi. Oke, dari waktu hari ini, dan tentunya pilkada ini juga sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia, khususnya Kota Tebing Tinggi. Tapi sebelum Mari tanya tentang kesiapan, Nari yakin juga, kayak kemarin ke kantor, kosong orangnya, pada sibuk ke gudang untuk mempersiapkan semuanya. Artinya sudah mulai terasa kerepotan gitu. Tapi, boleh dong Pak sedikit kita memberikan edukasi kepada para penonton kita yang menyaksikan nanti, kira-kira pilkada itu sebenarnya apa ini Pak? Baik, terima kasih Pak Lari. Pilkada ini kan ajang pergantian kepemimpinan di daerah. Setiap 5 tahun sekali, masa jabatan, gubernur, mimpil gubernur, wali kota, dan wali kota berakhir. Kemudian, dibuatlah satu event, pesta demokrasi untuk memilih pemimpin, melanjutkan estafet kepemimpinan sebelumnya. Syukur-syukur, kalau pemimpin prodis sebelumnya bisa terpilih, berarti tinggal melanjutkan saja visi dan visi serta program yang sudah terancang. Kalau kemudian tidak terpilih, maka ada pemimpin baru yang akan melanjutkan visi-visi program yang sudah direncanakan dan direncang oleh pemimpin. Karena itu, masyarakat harus terlibat secara kolektif, secara komunal, harus ikut serta untuk memilih pemimpin daerah. Dan kaitannya, seberapa penting sih Pak pilkada untuk masa depan ya Pak? Hubungannya apa ya Pak? Ya, penting sekali, karena kan pemimpin itu kan punya rencana ya, punya visi, misi, program, rencana yang dia susut, baik jangka menengah, mau jangka panjang. Dan visi-misi program itu kan harus serasi dengan pembangunan nasional juga. Jadi, pembangunan kita ini kan berkelanjutan, dia harus selaras dengan gagasan pembangunan nasional dan daerah. Itulah sebabnya kita butuh pemimpin-pemimpin yang progresif, punya pemikiran, punya gagasan untuk membangun daerah dan kota kita. Dan masyarakat memang harus peduli terhadap itu. Oke, dan ketika pilkada ini akan berlangsung, apa yang harus disiapkan oleh seorang pemilih ini Pak? Baik, syarat pemilih itu... Apakah menunggu serangan-serangan yang datang? Secara aturan, kita kalau sudah berusia 17 tahun, itu sudah punya hak untuk menentukan pilihan. Oke. Bukan hanya pilihan hati untuk pasangan ya Pak Yen. Tapi untuk masa depan juga ini ya. Masa depan daerah. Kalau memilih pasangan untuk masa depan daerah. Jadi memilih pemimpin itu kan masa depan daerah. Jadi masyarakat di Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau pernah menikah, itu sudah punya hak dan kewajiban untuk menggunakan hak pilihan mereka. Mereka harus datang ke TPS. Penting, penting. Karena itulah di dalam KPU sendiri, ada namanya tingkat partisipasi masyarakat. Dan itu memang kita kejar. Kita berupaya agar tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih itu mencapai angka yang cukup siklusif. Tidak capek Pak, mengejar terus gitu. Dan tanggung jawab ya. Dan artinya bahwa banyak hal yang memang harus disiapkan oleh yang namanya pemilih. Selain mungkin pilihan dari hati nuraninya, kemudian juga pasti punya tanggung jawab juga nih Pak, untuk mensukseskan dan membantu penyelenggara memilu untuk bisa nanti para hari H itu semua bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk persiapan KPU sendiri Pak, khususnya untuk kota Tegi-Tegi. Kira-kira sampai sejauh ini mendekati tinggal beberapa hari lagi, kita menuju ke hari H. Apa saja yang sudah disiapkan dan mungkin ada nggak sih Pak kendala-kendala yang dihadapin gitu. Baik, secara nasional tahapan Pilkada ini kemarin kan dimulai 1 Mei. Itu kalau saya tidak silap, kemarin launching tahapan Pilkada itu di Jogja. Kami juga hadir, seluruh KPU Indonesia hadir. Nah, bisa dihitung sendiri dari mulai Mei sampai November ini kurang lebih ada 6-7 bulan ya. Kita sudah mempersiapkan tahapan-tahapan itu. Dan puncak tahapan itu nanti kan tanggal 27 November ya. Jadi sebenarnya tahapan ini sudah berada di ujung dan sangat kurusial sekarang. Nah, KPU sendiri sudah melakukan beberapa agenda-agenda sesuai dengan rancangan tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Dan kerja GAPI itu kan berdasarkan tahapan-tahapan yang ada. Betul. Dimulai dari penyusunan daftar pemilih dan kita sudah tetapkan dalam pilenu daftar pemilih tembing itu 130.610. Oke. Mereka yang terdaftar dalam DPT inilah nanti akan menggunakan HP. Namun, yang perlu diingat juga bahwa ada 3 klasifikasi pemilih yang hadir di TPS. Oke. Pertama pemilih yang terdaftar dalam DPT. Oke. Itu yang terdapat pilih undangan si 6-6 ya? Iya. Nanti kan dibuktikan dengan sampainya undangan si pemberitahuan. Kalau lu namanya si Anam ya. Namanya juga pesta ya Pak. Karena diundang, tidak ada undangannya. Itu pembentukan bahwa dia... Cuma dia nggak ngasih upload ya Pak? Kecuali nanti hari yang ngasih. Jadi pemilih datang bawa si Anam. Tapi juga wajib bawakan DPT. Karena untuk mencocokkan. Si pemberitahuan tersebut dengan KTP yang bersangkutan. Kemudian ada pemilih yang terdaftar dalam DPT. Tapi satu hal, di hari tanggal 27 November itu dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS tempat dia tinggal. Oke. Sesudah KTP-nya ya Pak? Iya. Bukan pindah domisili atau tugas dan lain sebagainya. Jadi dia boleh menggunakan hak pilihnya di tempat domisili tempat dia bertugas. Oke. Itu menggunakan A5 ya. Forms pindah memilih namanya. Tapi itu bakal dilihat juga nggak sih Pak? Maksudnya bahwa alasannya itu bener-bener memang bisa kita maklumin gitu. Contoh kan misalnya kayak misalnya tempat kerjanya di Medan nih. Masa nggak mungkin dia nggak bisa menyempatkan waktu apalagi itu kan diliburkan nih secara nasional gitu. Tidak ada masalah Pak Gari. Sekalipun dia tugasnya di Sergi dia boleh saja. Oh gitu. Iya dia tinggal intipin. Dan itu dibuktikan oleh ada surat keterangan dari instansi tempat dia bekerja. Itu bukti bahwa dia sedang bertugas di hari hati tersebut. Maka kita berikan form pindah memilih. Dulu namanya DPT, sekarang daftar pemilih pindahan. Nah kemudian ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih pindahan. Tapi punya KTPL. Bang Gari misalnya kan tidak terdaftar dalam DPT. Alhamdulillah terdaftar Pak. Itu contoh ya Pak? Misalnya tidak terdaftar. Terdaftar, punya KTPL, diratang saja. Datang pukul 11. Dulu pukul 12 ya, sekarang pukul 11 sampai pukul 1. Kayaknya di makin banyak durasinya ya, punya 2 jam ya. Maka pemilih itu boleh menggunakan HTPL-nya. Mereka disebut daftar pemilih khusus. Ini adalah 3 klasifikasi pemilih yang boleh hadir. Tapi benar-benar memang tidak terdaftar dalam DPT. Petugas kami nanti akan mencek DPT online ya. Mudah-mudahan tidak bermasalah. Ternyata memang yang bersangkutannya tidak terdaftar dalam DPT nasional. Maka dia boleh menggunakan. Tapi kalau ditemukan ada namanya dalam DPT lain, di daerah lain, juga nggak bisa. Double gitu misalnya, Pak. Mungkin dia ngaku-ngaku misalnya, saya belum ternyata dalam DPT ini, KTP. Ya kita cek gitu. Artinya itu yang harus dipahami oleh pemilih ya, Pak. Ya, ada 3 klasifikasi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, untuk kesiapan menjelang beberapa hari lagi nih, Pak. Artinya kan kalau untuk pemilih sendiri sudah mendapatkan datanya. Berapa? 100 bulan tadi, Pak. 130.800 bulan. Oke. Dan untuk kesiapan yang lain nih, Pak. Artinya kan bukan hanya pemilih saja nih yang harus disiapkan oleh KPU Kota Kebing Tinggi. Pasti banyak kesiapan-kesiapan lain, peralatan dan perlengkapan. Ini gimana nih, Pak? Karena kemarin juga sempat agak apa ya? Mendengar ketika debat Bapak berpindah itu menjelaskan kondisi. Ada surat suara yang rusak yang harus dikembalikan gitu. Dan apa ya, diinformasikan secara terbuka supaya masyarakat juga paham bahwa ini kondisi yang sedang kita alamin gitu. Baik, di sisi lain ada bukan hanya persoalan sosialisasi ya. Dan hanya di target KPU. Betul. Itu caranya ya, Pak? Di bagian teknis, ini teman-teman sekarang juga sedang sibuk untuk melakukan bimbingan teknis kepada 1871 KPPS kita. Pertugas-pertugas yang akan bertugas nanti. Pertugas-pertugas yang akan bertugas di TPS. Terus, bimtingnya terus secara maraton ya. Kemudian, di sisi lain juga teman-teman supak logistik dan ketua divisi logistik. Saya yang ketua itu, kalau ketua KPU itu kan dia membidangi logistik keuangan dan umum. Tokul, keuangan umumnya logistik. Nah, hari ini logistik kita sudah siap-siap untuk diberangkatkan nanti. Misalnya, surat suara yang sudah disurlip, terlipat, kemudian sudah kita masukkan ke dalam sampung, kemudian kita packing. Ada beberapa logistik yang harus masuk ke dalam kota. Karena nanti di TPS itu kan ada logistik yang masuk ke dalam kota, ada yang di luar kota. Inilah yang kadang-kadang sering sekali petugas kita keliru. Nanti ketika mengembalikan, seharusnya logistik yang tidak masuk ke dalam kota malah dimasukkan. Hanya kita bongkar lagi di gudang. Nah, pemahaman-pemahaman seperti inilah yang memang harus pelan-pelan kami berikan kepada KPPS kami. Kami sadar betul bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu, itu tidak bersifat unsur pidana. Saya bisa memastikan bahwa tidak ada personel kami yang melanggar unsur pidana. Misalnya mengotak-ngati suara gitu. Tetapi sering ke pelanggaran itu, simpannya ada miskasi. Itu beberapa kali sebenarnya, pengalaman pemilu 2019, pengalaman pemilu 2014. Atau dianggap KPU tidak netral, misalnya. Akhirnya dengan kejadian tadi kayak, soalnya itu kan, ujungnya kesinjukan dianggap. Kita akan dianggap berpihak. Misalnya, nama salah daftar hadir. Ketika mereka buka kotak suara, KPPS tidak menemukan daftar hadir. Padahal tidak mungkin tidak ada daftar hadir dalam kota itu. Karena ketika memasukkan logistik ke dalam kota itu, PPS-nya hadir, PPK-nya sudah hadir. Kami pastikan bahwa seluruh yang diperlukan. Kompanen-kompanen itu sudah ada di situ. Tentuan TPS-nya pasti masuk ke dalam kota itu. Nah, ternyata ditemukan jam setengah 12. Kemarin kejadian di TPS-19, Padanggertu. Akhirnya, ketika ditemukan daftar hadir di jam setengah 12 itu, KPP-nya kita panik. Dia membuat aja, nama, DTT-nya sendiri gitu kan. Berinisiatif oleh Padanggertu. Paling disini, masalahnya cukup saja. Misalnya, kalau tidak ditemukan daftar hadir, Diambil DTT, dilengkari, ya sudah. Dan walaupun diteken. Nah, hal-hal yang demikian itulah yang kami terus Pelan-pelan akan membenahi personel kami Terkait administrasi kepemimpuan. Dan harapannya juga kepada masyarakat Juga jangan langsung negatif thinking gitu ya, Pak. Jangan langsung, kok bisa kayak gini? Ya, kan biasa kan. Tapi masyarakat kita begitu, Pak. Untuk hal negatif langsung gitu kan. Artinya bahwa, ya, KP itu kan berusaha semaksimal mungkin Untuk bisa menyelenggarakan ini dengan baik gitu. Jadi mungkin itu kendala-kendala Yang mungkin dari Pilpres kemarin ya, Pak. Yang diantisipasi untuk Pilkada, Tata, Tata, Bikdi, Gini, Tenggup, Sudian, Wali Pertan, dan Wali Kota. Nah, menyikapi untuk Minggu Tenang nih, Pak. Sesat lagi juga akan Minggu Tenang. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan Kepada para peserta, Tata, Yang bakal berkontestasi nanti Pada tanggal 27 November 2024. Ya, masa kampanye akan berakhir Tanggal 23. Berarti 24-26 itu hari tenang. Atau kita sering menyikapnya Minggu Tenang. Betul. Kami ingin memastikan seluruh jajaran kami Dari PPK, PPS. Walaupun bisnisnya tidak tenang tuh, Pak. Ayo. Berarti tidak menemukan, Pak. Iya, betul. Kita ingin memastikan seluruh jajaran kita PPK, PPS, sampai PPKPS Hari itu adalah hari yang benar-benar tenang. Artinya kita secara fisikis, secara psikologi, dan rohania kita Fisik kita akan siap untuk bertugas pada tanggal 27 November. Biarkan saja urusan ketidaktenangan itu urusan mereka. Iya, betul. Dan kita berharap seluruh pasangan calor, Masa pendukung, tim sukses, Sehingga pada hari itu adalah benar-benar hari Yang mereka bersiapkan untuk menghadapi kerja keras ya Betul. Tanggal 27 November itu. Karena kan masa kapan-nya mereka sudah berkampanye Betul. Menjual visi-visi program mereka. Bahkan KPU sudah buat debat sampai tiga kali. Itu kan fasilitas yang diberikan oleh KPU terhadap ketiga pasangan calon tersebut. Karena itu kami berharap ketiga pasangan calon Mampu benar-benar mengajak konstituennya Memilih berdasarkan isi-isi. Jadi bukan hal-hal lain. Ajari masyarakat kita ini berdemokrasi dengan benar. Kalau benar caranya tentu nanti juga hasilnya akan baik. Dan kira-kira dari pemerintah Kota Terditinggi sendiri ini Pak Bentuk dukungan yang diberikan kepada KPU Kota Terditinggi Seperti apa ini Pak? Untuk suksesnya Pesta Demokrasi kita Pertanggal 27 November 2024 Kami mengucapkan terima kasih banyak ke pemerintah daerah Khususnya Pemkot Terditinggi Pertama bentuk dukungan yang sudah disampaikan kepada KPU itu adalah Dikelontorkannya dana hibah sebesar 16 miliar 578 Itu uang semua ya Pak? Uang semua Kalau disimpan di kantor KPU mungkin Dan bahaya juga Pak Nah uang inilah ke dana inilah kita pergunakan untuk Membiayai seluruh rangkaian tahapan pemilihan kepala daerah Sampai nanti selesai proses pungut hitungnya Kalau hari tanya habis uangnya? Belum tentu Kita gak tunjuk gak sedih-sedih berapa banyak Sekalaupun nanti ada Seperti sesuai kebutuhannya ya Pak? Seperti kebutuhan Harga yang bertanggung jawabkan penggunaan itu Dan kalau memang bersisa kita wajib membalikan ke pemerintah Mungkin sisanya bisa di beberapa sum-sum Pak Tapi habis pesta Jadi itu betul dukungan yang cukup penting Dulu ketika menyusun anggaran itu kan kita pola balik Pola balik Memperbaiki sampai ketemu dengan angka itu Itu yang kita pergunakan Dan di sisi lain juga pemerintah kota hari ini Lewat badan Kesbangkol juga melakukan Kegiatan-kegiatan yang sama kami lakukan Mereka juga melakukan pendidikan pemilih Pendidikan politik terhadap masyarakat Terhadap pemilihan Jadi sendirisitas itu Kami ucapkan terima kasih Terlangsung infokom hari ini yang menggelar podcast ini Kari merupakan bentuk Dukungan Kami Oke Pak pertanyaan terakhir nih Pak Untuk keamanan sendiri Pak Nah bagaimana juga artinya bahwa KPU berkoordinasi dengan pihak-pihak keamanan terkait Untuk bisa menamankan Dan kita gak berharaplah Tembing tinggi ini ada hal-hal yang Tidak kita inginkan terjadi nih Gimana nih Pak Iya kita bersyukur jajaran Polres Itu Saya pikir bukan hanya Pemilihan kepala daerah Dari mulai kemarin pemilihan Dan legislatif Pemilihan presiden Itu sudah menempatkan personil mereka Di kantor KPU Kemudian Memberikan rasa aman Kepada kami sebagai penyelenggara Kawan-kawan di KPU Kawan-kawan di BPK PPS sampai juga KPPS Dempat kemarin juga Polres memberikan dukungan yang cukup besar Terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan pemilihan kepada daerah Karena itu saya pikir TNI Polri Sangat berperan terhadap proses Keamanan Sehingga kami sebagai penyelenggara Juga merasakan aman Dan kita berharap Masyarakat juga nanti Tidak ada intimidasi lah ya Tidak ada intimidasi Jadi TNI Polri mengawasi Memberikan rasa aman terhadap masyarakat Dan terhadap ketiga pasangan calon Agar PESTA ini dapat berjalan dengan baik Oke Kira-kira Pak Harapan atau juga mungkin Hibawan yang ingin disampaikan Kepada masyarakat Tebing Tinggi nih Pak Ya Kepada seluruh masyarakat Tebing Tinggi Ayo datang ke TPS Pada tanggal 27 November Gunakan hak pilih Bawa Si pemberitahuan yang sudah sampai Kemudian bawa juga KTP Kalau nanti sampai di lokasi TPS Ketinggalan KTPnya Petugas kami akan nyuruh pulang Ambil KTP Karena KTP itu penting Ya Harus diselesaikan dengan si pemberitahuan Jadi gunakan hak pilih Pilih ketiga pasangan calon kita Baik nomor urut 1 Nomor urut 2 Nomor urut 3 Sesuai dengan Hati Nurani Begitu juga dengan gubernur ya Pak ya Iya Begitu juga dengan gubernur Nomor urut 1 Dan nomor urut 2 Hadir Gunakan hak pilihnya Coblos Sesuai yang kita inginkan Terima kasih Oke Terima kasih Pak Emil Dan sukses kita juga akan Mendoakan Semoga Komisioner Staff dan anggota Semuanya dalam keadaan sehat Sehingga Bisa terselenggara Pesta demokrasi Yang kita laksanakan ini Semuanya berjalan baik Dengan Apa yang kita harapkan Dan buat masyarakat Tembing tinggi Jangan lupa Ayo Memilih Ya terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya